Pemirsa guna mengantisipasi meningkatnya permintaan kantong darah di tengah melonjak ke kasus DBD. PMI Kota Tangerang membuka posko donor darah di kantor PMI Kota Tangerang. Diketahui dalam sebulan sejumlah permintaan kantong darah di PMI Kota Tangerang menembus angka 4.000 kantong. Mengantisipasi lonjakan permintaan kantong darah di tengah meningkatnya kasus DBD. PMI Kota Tangerang membuka posko donor darah yang di kantor Palang Merah Indonesia Kota Tangerang. Posko donor darah ramai dikunjungi pendonor, mulai dari pekerja hingga warga setempat pada Jumat siang. Langkah pembukaan posko dilakukan menyusul banyaknya permintaan kantong darah di tengah lonjakan jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD, khususnya di Kota Tangerang. Ketua PMI Kota Tangerang, Oman Jumansa mengatakan, dalam sebulan jumlah pemohon kantong darah yang masuk ke PMI Kota Tangerang mencapai 4.000 kantong darah. Kurang karena memang hujan keku berat segala macam, tapi nggak terlalu dalam hujan, hanya 1.000 kantong yang berkurang. Terdari misal 3.500, sekarang 2.200 per bulan. Kalau untuk jumlah permintaan yang masuk ke PMI melihat DBD sendiri sedang meningkat seperti apa? Belum, belum ada, belum ada. Tapi ada beberapa trombosit memang. Kalau trombosit itu kan donornya ketika ada yang butuhkan, berarti diambil hari itu. Karena waktu umur cuma 2 hari saja, trombosit itu. Nah ini memang paling ampuh, darahnya darah putih ke atas gitu, nanti kita kusik ke si pendana-dana darah, ini sangat efektif. Kita kemul, ke rumah rumah ibadah, ke kelenteng, gereja, masjid, dan juga industri-industri untuk bagaimana memenuhi kebutuhan darah yang diperlukan oleh Kota Tangerang. Jadi kita memang setiap hari kita keliling bagaimana mencoba menjaga stok. Karena darah kalau alhamnya nggak ada, ini juga termasuk krisis yang luar biasa ya. Tapi kita PMI selantiasa melakukan kegiatan-kegiatan donor darah sekarela, dilakukan di semua tempat. Selain membuka posko, Palang Merah Indonesia Kota Tangerang juga menerapkan jemput bola ke rumah warga bagi mereka yang hendak melakukan donor darah.